Ya, kalau kalian menyukai manhua full baku hantam, jotos-jotosan, maka manhua ini wajib kalian baca Tapi, kalau kalian hanya menyukai manhua yang bergenre overpower, lalu kekuatan super, lebih baik manhua ini di skip aja Dan inilah manhua The 18 Years Old Spy Ya, manhua ini sendiri sudah rilis dari awal bulan Agustus lalu, hingga saat ini sudah memiliki 10 chapter Memang masih tergolong sedikit, tapi overall ceritanya sih menarik Memiliki rating 4,6 dari 5, manhua ini ditulis oleh Tim Honey Kayaknya itu nama pena deh Lalu digambar atau diilustrasikan oleh Kim Jong-In Yang mana ia juga menggarap manhua atau mengilustrasikan manhua Tales of Grit Tapi kayaknya Mimin belum pernah baca manhua itu deh, Tales of Grit Ya, coba nanti dicek lah Siapa tahu aja manhuanya juga seru Dan manhua ini berada di bawah naungan naver komik Memang ya, naver itu menurut Mimin adalah publisher yang banyak Mengeluarkan manhua bergenre full baku hantam Jotos-jotosan Tanpa embel-embel kekuatan super Ataupun martial art atau dunia murim Jadi, drill baku hantam Kalau kalian para penggemar atau yang menyukai genre seperti baku hantam Pastinya sebagian besar manhua tersebut di bawah naungan naver komik Pokoknya ada banyak banget lah Ya, kayak manhua Wikhero Lalu ada True Education Dan masih banyak lagi Dan manhua ini rilis setiap Jumat malam untuk raunya Lalu sebenarnya apa yang diceritakan oleh manhua ini? Jadi, kilasnya atau singkatnya Manhua ini menceritakan tentang seorang mata-mata dari Korea Utara Yang ditugaskan ke Korea Selatan Tentu saja tugas tersebut Agar sosok tersebut atau mata-mata tersebut Bisa mendapatkan posisi yang baik Dan juga menguntungkan Tentu saja untuk negara Korea Utara Nah, tapi ternyata di sini si MC itu rebel Atau bisa dibilang keras kepala Ia sama sekali tidak ingin mengikuti perintah dari negaranya Walaupun pada awalnya ia berpura-pura mengikuti perintah tersebut Pada akhirnya ia memiliki misi lain Yaitu untuk bisa berdiri di dua negara Dan pada akhirnya bertujuan untuk menyelamatkan adiknya Yang disandra oleh pemerintah Korea Utara Intinya, manhua ini bagus banget Terutama bagi kalian yang menyukai genre full baku hantam Intinya, bagi kalian yang tertalik untuk membacanya Silahkan saja cek di beberapa web kesayangan para readers tadi Mimin sempat lihat untuk translate bahasa Indonesia-nya Sudah sampai dengan chapter 9 Sedangkan untuk raunya sendiri Atau publisher resminya ada di Naver Comic Dan mentok di 10 chapter Oke, itu saja dulu untuk video kali ini Semoga dapat memberikan informasi Ketemu lagi di next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.